Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyebut telah mendeteksi 5 kasus Corona Probable, varian Omikron. Kelima kasus ini belum dipastikan merupakan varian Omikron. Dua kasus adalah WNI yang baru saja berpergian dari luar negeri, dan tiga kasus merupakan WNA asal Tiongkok yang baru tiba di Manado, Sulawesi Utara. Kementerian Kesehatan juga mendeteksi 5 kasus Probable Omikron. Jadi belum pasti Omikron, tapi karena kita melakukan tes PCR dengan spesifikasi yang khusus, istilahnya SGTF atau SG target failure, kita mendeteksi ada 5 kasus yang Probable Omikron. Dua kasus adalah warga negara Indonesia yang baru kembali dari Amerika Serikat dan Inggris. Kedua warga negara Indonesia ini sekarang sedang diisolasi di Wisma Atlit. Tiga kasus Probable lainnya adalah warga negara asing dari Tiongkok yang datang ke Manado, dan sekarang sedang diisolasi di karantina Manado. Sekali lagi, 5 orang ini masih sifatnya Probable, karena baru dites PCR dengan marker khusus. Pesan dari kami adalah tidak usah khawatir, tidak usah panik, tetap kita hidup seperti biasa. Yang paling penting adalah jaga kewaspadaan. Kewaspadaannya apa? Pertama, kewaspadaan dari protokol kesehatan. Jangan kendor, jangan kurang disiplinnya, terutama untuk memakai masker dan menjaga jarak. Sementara di Manado, Sulawesi Utara, tiga orang warga negara Tiongkok yang masih berstatus Probable COVID-19 varian Omikron menjalani isolasi terpusat di rumah sakit lapangan Pemda, Sulawesi Utara. Mengkarantina kontak kerat dari mereka semua. Siapa saja kontak kerat mereka, ya teman satu pesawat mereka, semuanya dikarantina, tidak diizinkan untuk menunjukkan perjalanan. Karena sekali lagi, tenaga kerja asing yang ada di Sulawesi Utara itu hanya transit di sini. Mereka akan menuju ke beberapa site lokasi proyek strategis nasional yang ada di Sulawesi Utara. Jadi mereka sebenarnya hanya proses transit, dan kita karantina secara ketat, itu bagian dari protokol yang kita kerjakan selama ini, dengan super ketat, sehingga kemudian bisa terdeteksi adanya Probable. Jadi kita karantina lagi mereka ditambah, diambil lagi sampel swab, semuanya kami ambil sampel swab untuk di call genomic sequencing semuanya. 126 orang, teman, satu pesawat, dari yang tiga yang Probable. Selanjutnya, rombongan yang bersama dengan ketiga WNA Tiongkok juga dikarantina terpusat selama 14 hari. Satgas COVID-19 juga sedang melakukan tracing bagi warga atau petugas bandara yang melakukan kontak dengan tiga WNA ini. Tim Liputan, Kompas TV.